Pada malam ini kita ingin Membahas tentang masalah sendiri Kadang kita pernah ngerasa kayak Berat ketika kita lagi sendiri Yang biasanya heboh bareng dengan geng Bareng dengan teman-teman Tiba-tiba karena satu Dan lain hal Akhirnya teman-teman menjauh dari kita Mungkin kita salah ngomong Mungkin kita salah sikap Mungkin kita terbawa emosi Mungkin kita gak suka dengan komen teman kita di grup Akhirnya kita kayak menjauh atau dijauhin Sama geng kita, sama teman kita Mulailah merasakan kesendirian Atau kadang-kadang kita merasa sendiri itu Di antara orang ramai Karena dianggap mungkin cuma kita doang yang idealis Yang lain terlalu realistis Dalam pekerjaan misalnya Yang teman-teman kita Ikutin aja flow Atau budaya di kantor kita Yang sebetulnya menurut kita gak nyaman Gak tenang gitu Kayak misalnya banyak hal-hal yang gak sesuai dengan Agama Gak sesuai dengan tuntunan Allah Dan bahkan dalam aturan negara juga Itu sebetulnya melanggar Tapi karena udah terbiasa kayak gitu Jadilah culture ya Jadilah habit Nah diantara satu kantor Cuman kita doang yang mungkin Masih bertahan Gak mau ikut-ikutan Mulailah merasakan Kesendirian diantara banyak orang Atau justru Kesendirian itu muncul Setelah kita udah punya keluarga Ketika istri lagi ngambek Gak mau ngajak Ngomong sama sekali Ketika istri lagi ngambek Kita harus tidur di sofa Ketika istri lagi ngambek Kita harus itikaf di masjid Ini curiga buat yang rajin itikaf nih Kenapa? Karena Nabi pernah itikaf di masjid beberapa malam Gara-gara Merasa tidak nyaman Dengan sikap istri-istri beliau Yang waktu itu pada cemburu Saking lamanya Nabi tidak pulang ke rumah Istri-istri Nabi merasa khawatir Jangan-jangan kita udah dicerai Sama Nabi Lalu mereka mengutus Abu Bakar asidik Ya Ababak Tolong tanyakan kepada Nabi Apakah Nabi sudah menceraikan kami? Lalu Abu Bakar datang Untuk bertanya kepada Nabi Nabi diam Gak menjawab Abu Bakar juga gak enak Takut ngeganggu Nabi Ulang aja Terus ngutus Umar bin Khattab Bapaknya Hafsoh Umar datang Nanya ke Nabi Ya Rasulullah Mereka nanya Apakah Rasulullah menceraikan mereka? Nabi diam Akhirnya Umar balik lagi ke rumah istri-istri Nabi Ngatakan tidak ada jawaban dari Rasul Makin khawatir istri Nabi Jangan-jangan benar kita udah diceraikan Ya Umar tolong Tanya lagi sekali lagi kepada Rasulullah Siapa tahu Rasulullah mau menjawab Nabi datang lagi nanya Umar datang lagi bertanya kepada Nabi Duduk di sebelah Nabi Ya Rasulullah Mereka khawatir Benar gak? Rasulullah sudah menceraikan mereka Nabi menjawab Gak wahai Umar Dengan wajah sedih Gak wahai Umar Tapi kata-kata enggak ini kan berita gembira ya Sehingga Umar langsung takbir Allahu Akbar Nah suara takbir Umar Terdengar ke rumah istri-istri Nabi Dan mereka langsung faham Oh berarti enggak Gitu Jadi takbir salah satu ekspresi kebahagiaan Umar bin Khotob Radiyallahu'an Intinya Kadang kita udah punya pasangan Masih merasa sendiri Walaupun gak lama sih Gak sampai bertahun-tahun juga Beda sama yang masih sendiri beneran ya Cuman itu lebih sakit teman-teman Kalau sendiri beneran kita sendiri Ya emang gitu Ya mau gimana lagi kan Dan gak ada yang bisa kita salahin Tapi kalau udah punya pasangan Di Apa Dicuekin Kita ngomong Gak di warok Terus Kita udah jungkir balik Lucu-lucuan Udah jadi badut-badutan depan dia Dia gak ketawa Dia gak senyum Wah berarti kita Dosa besar nih Kesalahan kita fatal banget Sampai udah jadi badut Dia gak ketawa Yang ketawa malah anak kita gitu ya Maknya biasa aja Dan itu yang emang gak enak sih Di dalam satu rumah Bareng Tapi gak ngomong Gak usah seharian Sejam aja gak enak Apalagi seharian Dua hari Tiga hari Walaupun Idealnya sih maksimal Tiga hari ya Tapi Dan tiga hari ini Batas maksimal Terus minimal Tergantung tingkat kesolehan Makin soleh Makin cepat lerainya Makin soleh Makin cepat islahnya Makin soleh Makin cepat damainya Maksimal Mentok-mentoknya Jangan ngelanggar Lebih dari tiga hari Tapi kalau bisa lebih cepat Berapa lama ustad? Ya tergantung tingkat kesolehan Ada orang yang cuman butuh Waktu beberapa menit Beres damai Ada orang yang butuh Sejam dua jam Damai Ada yang tunggu Sampai mentok Kan belum tiga hari ustad Ini tingkatan Batas maksimal Kalau udah Lebih dari itu Layahil Tidak Tidak dibolehkan Dalam agama Intinya Kita sering lah Banyak alasan Banyak kasus Yang kita ngerasain Kayak sendiri gitu Terus kita Pernah kangen Dengan seseorang Karena udah lama Gak ketemu Pernah katanya Kayak LDRan gitu ya Atau mungkin Kalau sekarang Enak Beda dengan zaman saya Waktu masih di Cairo dulu Kan belum ada Smartphone Belum ada Android Belum ada Medsos yang secanggih sekarang Dulu masih Kirim surat Saya Tahun pertama itu Masih pakai surat Ke mama maksudnya Ke ibu saya Jangan curiga dulu Salah satunya Masih pakai surat dulu Surat sama telepon rumah Jadi belum ada handphone Kalau ada satu yang punya handphone Pengusaha sukses banget Itu juga handphonenya Handphone yang bisa ngelempar Apa Anjing terus lari Segede Gambreng gitu kan ya Nah Itu Masa-masa itu kan Orang ngerasa Kayak kalau pergi jauh Ya jauh beneran ya Beda dengan sekarang kan Sebentar-bentar Telepon Whatsapp call Video call Malah kalau sama geng Bisa telekonference Wah gampang lah sekarang Kalau dulu Kalau pergi merantau Ya merantau Gak ngeliat wajahnya Gak ngedengerin suaranya Dan Jarang dapat surat Sekali dapat surat itu Kayaknya kayak apa gitu Eh kamu ada surat Wah Heboh gitu kan ya Baca surat Terus dimukai dengan Assalamualaikum Terus berpantun dulu Segala macam Ala-ala tahun 90an lah Gak ngerasain ya Beda generasi Jadi Benar-benar ngerasa Sendiri Ini ada yang unik nih Rasulullah S.A.W. Pernah merasakan sendiri Pernah merasakan kangen Bukan dengan manusia Kangennya kepada Malaikat Coba lihat Tingkat keimanannya Kangennya kepada Jibril S.A.W. Karena udah 12 hari Gak ketemu Jibril Karena kan biasanya Nabi setiap hari Ketemu Jibril kan Setiap hari ketemu Ketemu Kadang-kadang Ngebahas tentang Satu ayat Kadang-kadang Dapat ayat baru Karena Jibril itulah Yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Al-Lamahu Shadidul-Qua Al-Quran itu Diajarkan oleh Shadidul-Qua Malaikat yang perkasa Malaikat yang gagah Malaikat yang kuat Yaitu Jibril A.S. Yang harismatik Malaikat yang keren banget Nah Biasanya setiap hari Jibril ketemu Sama Rasulullah Nah ini Udah 12 hari Dalam satu riwayat Riwayat yang lain Bilang 15 hari Sebutlah 2 minggu Udah 2 minggu Gak ketemu dengan Jibril Sehingga Nabi sedih Kemana ya Jibril Gak turun-turun Dari bumi Beliau ngeliat ke langit Mana ya Jibril Kok gak turun-turun Sedih Kangen Mana ya Jibril Setiap hari Aduh hari ini Belum ketemu Jibril Besok belum ketemu Jibril Udah lama gak pernah Ketemu sama Jibril Jibril juga di langit Kangen sama Nabi Tapi gak bisa turun Aduh gimana ya Kangen sama Muhammad Kangen sama Muhammad Jibril kangen banget Sama Rasul Rasul kangen sama Jibril Jadi kangen-kangenan Siapa Antara Nabi Dengan Malaikat Saking solehnya Kalau kita pernah gak Kangen dengan ulama Kangen dengan seorang guru Kangen dengan seorang ustad Kangen dengan orang yang Menghijrahkan kita Ini adalah salah satu Rasa rindu Yang insyaallah berpahala Di sisi Allah Yang pastinya kita Kangen kepada Rasulullah Rasulullah s.a.w. Nah Nabi Kangennya dengan Jibril Kenapa gak turun wahyu Ini salah satu skenario Allah Untuk Ngasih Nabi Banyak kebaikan Banyak hikmah Yang jelas gak turun wahyu aja Sekitar dua minggu Sampai-sampai Bukan cuman Nabi Merasa kesepian Merasa kayak Kangen gitu Sama Jibril Ngerasa kayak Nelangsa gitu Ngerasa kayak Gimana nih Gimana nih gitu Ditambah lagi Nabi dibully Sama orang-orang Kafir Quraish Nabi dibully Di medsosnya Orang-orang Kafir Quraish Mereka pada Pakai hashtag Muhammad Ditinggalkan Oleh setannya Sampai gitu Ngomong ya Bukan ditinggalkan Oleh Jibrilnya Tapi ditinggalkan Oleh setannya Mereka menganggap Jibril seperti setan Siapa yang ngomong Kayak gitu Yang ngomong kayak gitu Istrinya Abu Lahab Istrinya Abu Lahab Ini haters banget lah Buat Nabi Dari dulu juga Sama dengan suamanya Ini berdua pasangan Kayak kompak banget gitu Istiqomah lagi Sampai akhir hayat Benci sama Nabi Apapun yang Nabi bikin Jelek di mata mereka Dicari-cari Kesalahan Nabi Ketika Nabi Lagi kemana Teman-teman Cuma imajinasikan ya Gimana terganggungnya Nabi Sama dua orang ini Terganggu banget Teman-teman Jadi belum subuh Dua orang ini Udah di depan Pintu rumah Nabi Nungguin Begitu Nabi Keluar dari rumah Diikutin Diikutinnya Bukan mau ngelindungin Kayak Abu Bakar Kayak Umar Kayak yang lain-lain Kan ngelindungin Nabi ya Kalau ini bukan Pengen nge-recokin Nabi Kalau Nabi baru ngomong Gak usah percaya Dia tukar sihir Udah-udah pergi aja Gitu coba Dan orang percaya Sama Abu Lahab Karena dianggap Abu Lahab ini Pamannya Rasul sendiri Pamannya aja ngomong Kayak gitu Jadi gak usah percaya Jadi kemana Nabi pergi Abu Lahab ngikor Gitu Terus Nabi berdiri Dia berdiri Nabi Duduk Dia duduk Nungguin terus Ini gak elegan banget Cara ngeganggunya Kalau Abu Jahal Masih agak-agak elegan Walaupun sama-sama kufur Kalau ini gak elegan Sama sekali Ditungguin Subuh-subuh udah Udah di depan rumah Nabi Gak tau mungkin Itikaf juga disitu kali Dia semalam Gak kemana-mana Jadi sangat terganggu Rasul Sama Abu Lahab Solmetnya Itu Ummu Jamil Istrinya Abu Lahab Sampai-sampai Nabi pernah Mau bikin acara Kayak Tabli Akbar Kalau bahasa kita ya Keraut gitu kan Berdiri di atas Bukit sofa Kemudian Nabi Memanggil penduduk Mekah Ya Ahlam Akkah Ya Ma'asyara Kurais Halumu Ilayah Halumu Ilayah Wahai penduduk Mekah Wahai orang-orang Pemuka Kurais Berkumpul lah Ke saya Kesini Kesini Kata Nabi Nabi kalau ngomong Itu lembut Suara lembut beliau Terdengar Jarak sekian Dan sekian Jadi orang yang jauh Mendengar suara beliau Seperti orang di sebelah beliau Ini mujizat Suara Nabi Kalau mujizat Suara Daud Bikin orang Terkesima Makhluk terkesima Kalau mujizat Suara Nabi Bikin orang mukne Langsung Apa Kayak ngeklik gitu Dengan suara beliau Ketika Nabi khutbah Haji Wada Kan itu Jumlah yang Jamah yang hadir kan Ratusan ribu ya Haji Wada Pas Haji Wada Nabi khutbah terakhir Itu yang dengar Sepadang Apa Arafah Dan Nabi gak pake mic loh Kebayang gak Sejarah waktu itu Nabi berdiri Di tengah padang Arafah Terus orangnya ada ratusan ribu Nabi khutbah Gak pake mic Terus gimana yang di belakang Apa Gak gitu kan Ternyata Ternyata orang yang paling ujung Mendengar suara Nabi Sejelas orang yang ada Tepat di depan Nabi Padahal gak pake mic Ini mujizat dari suara Rasulullah SAW Makanya Nabi ngomongnya Santun Pelan Kalaupun beliau berteriak Sepopor Apa Porsi yang pas Proporsional Ya ahlamatkah Kata Nabi Ya maksyara kurais Yang beda justru Khatib Khatib ketika bawa Hadis ini Berubah nadanya Ya ahlamatkah Jadi berubah lagi kan ya Nabi gak gitu teriaknya Nabi kalau teriak Gak sampai terlihat Apa Langit-langit Mulut beliau Ketika beliau mengangkat Dagunya Gak sampai terlihat Leher beliau terlalu lebar Sangat ideal Jadi gak sampai Kehilangan izah Kehormatan beliau itu Gak kehilang Gara-gara beliau teriak Kalau kita kan kadang-kadang Kalau teriak sampai Wajahnya merah gitu kan ya Kalau Nabi Gak sampai Wajahnya merah Ya ahlamatkah Ya maksyara kurais Halummu ilayah Wahai penduduk Mekah Wahai orang-orang Pemuka kurais Kesini-kesini Berkumpul lah di dekat saya Pada datang semuanya Karena sayang sama Muhammad Buat mereka Sosok Rasulullah Muhammad itu Adalah kesayangan Penduduk Mekah Muhammad Sebelum beliau Islam Adalah pemuda Kesayangan Sebelum beliau dapat wahyu Maksudnya Adalah pemuda Kesayangan Penduduk Mekah Sehingga ketika beliau Memanggil mereka semuanya Pada datang Orang Nabi mengatakan Ya ahlamatkah Ya maksyara kurais Kalau saya bilang Di balik bukit ini Ada pasukan yang Mau menyerang kota Mekah Kalian percaya gak sama saya Kata mereka Kami tidak pernah mendengar Dusta dari Muhammad Muhammad kami percaya Kami percaya engkau alamin Jadi kayak herang gitu Ini ucapan apa ya Di satu sisi Bener Di sisi lain Tapi kok gak pernah denger ya Nah gitu tuh agak bingung kan Bener tapi gak pernah denger Jadi kayak Apa Polemik antara logika mereka yang Bener Tapi Kulturnya Loh kok yang lain gak ngomong gini kok Cuma Muhammad doang ngomong gini Jadi kayak Mereka kediem gitu Bener juga sih Tapi gimana ya Bener juga sih Tapi gimana Lagi kondisi kayak gitu Tiba-tiba Abu Lahab ngomong Ini nih bahayanya Abu Lahab Dia langsung mengatakan Teben Celaka kamu Muhammad Dasar kamu Dari kecil udah saya dedek kamu Kenapa kamu mengecewakan saya Celaka kamu Muhammad Celaka kamu Muhammad Gara-gara ini Kamu kumpulkan kami Dan seterusnya Dia abis-abisan Sampai wajahnya merah Sampai dia Dia kayak punya Tim buzzer gitu kan Jadi tim buzzernya juga Wah ikut ngomong belakang dia Jadi viral aja Di antara yang lain-lain Mulai datang desas-desus Ke satu orang Ke orang lain Ke satu pemuka kaum Ke yang lainnya Akhirnya Pada bubar aja Gara-gara Abu Lahab Nabi cuman Ngeliat ke bawah aja Kayak sedih gitu Nabi gak membalas Dengan ucapan yang sama Seperti Abu Lahab Allah yang membalas Tabat yada Abila Abiu wa tabba Bukan Nabi yang ngomong Allah Dan Allah lebih berhak Untuk bicara itu Allah berhak Untuk mengatakan Tabban untuk hambanya Karena Allah maha tahu Isi hati hambanya Jadi kalau Nabi gak Allah yang ngomong gitu Dan karena ini ayat Nabi harus ngomong kan Harus baca Nabi pun membacakan Ayat itu Dengan nada Yang beliau sedih Sampai turun Ayat itu Untuk Abu Lahab Sedih banget Karena beliau berharap Abu Lahab Dapat hidayah Tapi turun ayat Tabban Berarti udah gak akan Dapat hidayah Celaka sudah Dibaca oleh Nabi ayat ini Abu Lahab Makin Menggila Kata orang-orang Kalau Abu Lahab Itu pinter Harusnya Abu Lahab Pura-pura beriman Karena apa Kalau Abu Lahab Mengaku beriman Berarti ayat itu Keliru Katanya dikutuk Katanya celaka Katanya tertutup hatinya Kok beriman Berarti Muhammad Bohong dong Kalau Abu Lahab Pinter Tapi itulah Allah sudah menutup hatinya Fikirannya Sum Mumbuk Mun Om Sehingga dia tidak bisa Berstrategi Udah aja dia pergi Marah-marah sendiri Gak jelas Ini artinya Udah lah Nabi Udah dua minggu Gak ketemu Jibril Gak dapet wahyu Nabi kayak Sedih gitu Sepi gitu Gak ada Jibril Dalam hari-harinya Nabi sedih Tiba-tiba datang Umu Jamil Ngeledekin Datang orang-orang Kafir Quraish Ngeledekin Wah Muhammad Sekarang rasain tuh Ditinggalin sendiri Makanya Jalan sok suci Apa segala macam Mulai lah Nabi Merasa sedih Merasa sendiri Lalu turun ayat Ketika waktu itu Jibril Meletakkan jidatnya Di atas Ka'bah Turun Jibril Setelah dua minggu Meletakkan jidatnya Di atas Ka'bah Sebagian ulama mengatakan Itu salah satu ayat Yang Jibril Mendatangkannya Dalam wujud asli Sebagian ulama bilang gitu Karena sedikit sekali Ada ayat Al-Quran Yang Jibril Membawanya Sebagai wujud as Asli Ini salah satu ayat Yang Jibril Membawanya dengan wujud asli Jibril langsung turun Meletakkan dagunya Di atas Ka'bah Seperti orang yang Meletakkan jidatnya Di atas Ka'bah Seperti orang yang sujud Lalu ketika Dan yang melihat Jibril itu Kan cuma Rasulullah ya Dari kejauhan Rasulullah melihat Itu seperti sayap Jibril Yang pernah kulihat Di wahyu pertama Itu Jibril beneran Lagi sujud di atas Ka'bah Dari kejauhan Benderangnya Cahaya Jibril Terlihat oleh Rasulullah Rasulullah langsung Nyamperin Kemudian ketika Rasulullah sampai Di depan Ka'bah Jibril melihat Ke arah Rasulullah Dengan tersenyum Jibril Melihat ke Rasulullah Dengan tersenyum Jadi kayak mereka Lagi kangen banget Ketemu gitu Tapi dalam makna yang positif ya Lagi kangen banget Ketemu kayak kita Lagi kangen banget Dengan guru kita Kangen banget Dengan orang soleh Kangen banget Dengan ulama Tiba-tiba ketemu Gimana rasanya Kayak Mau cium tangan Mau peluk Mau dapat berkah Mau didoain Mau dinasehatin Pokoknya duduk aja Dengerin Sebanyak mungkin Kan ada ulama yang Auranya tuh emang Aura orang ahli zikir ya Sehingga kalau kita ketemu Itu kayak ilang semua Nafsu kita gitu Tiba-tiba jadi orang Kayak gak punya nafsu Dan gak berminat Dengan dosa sama sekali Tiba-tiba jadi kayak malaikat Pernah gak ngerasain kayak gitu Ketemu seorang ulama Yang auranya tuh Kayak aura zikir banget Cahaya wajahnya Bukan karena dia putih Bisa jadi dia Gak terlalu putih Tapi emang punya Aura Terus pakai sisi tubuh Jadi Udah gak ingat dosa sama sekali Atau Jadi malu Banyak dosa soalnya Kebayang gak Gimana ketemu Jibril Aura orang soleh aja Bisa bikin kita tenang Apalagi aura malaikat Nabi seneng banget Jadi wajar Nabi kangen Jibril tuh wajar banget Emang Jibril keren banget Jadi pasti Pasti kangen Pas udah ketemu Jibril tersenyum ke arah Rasulullah Rasulullah tersenyum ke arah Jibril Kemudian Rasulullah bertanya Jibril kemana aja Kata Rasul Kalau bahasa kita Jibril kemana aja Kangen tau Kata Rasul Seolah-olah gitu kan ya Saya kangen kepada kamu Jibril kemana aja Sebagian riwayat mengatakan Adegan ini Terjadi di dalam surat Maryam Ketika Allah berfirman Jibril menjawab Jadi jawaban Jibril itu Wahyu dari Allah Jawabannya apa Muhammad saya juga kangen Tapi kami malaikat Tidak turun kecuali Sesuai perintah Allah Jadi artinya Jibril kangen sama Nabi Kangen Kangen banget Nabi kangen sama Jibril kangen Dua-duanya saling kangen Yang satu kangen yang di langit Yang di langit Kangen yang di bumi Tapi gak bisa ketemu Kenapa Karena tidak diperintahkan oleh Allah Untuk ketemu Akhirnya Jibril membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim Nabi langsung dengerin Karena Wa'idhaquri'al-Quran Fa'istami'ulahu wa'ansitu Terus Nabi dengerin Bismillahirrahmanirrahim Wa'adduha Wa'l-layli'idha sajah Ma'wadda'aka Rabbuka Wa'ma'kwala Ini intinya nih Ma'wadda'aka Rabbuka Wa'ma'kwala Ayat sebelum dan sesudahnya Menjelaskan ayat ini Jadi inti dari surat Al-Dhuha itu Itu adalah ayat ketiga Ma'wadda'aka Rabbuka Wa'ma'kwala Nanti ayat setelahnya Menjelaskan Apa maksud dari ayat ketiga Tuhanmu Rabbmu Tidak pernah meninggalkan Muhammad Dan tidak juga benci sama kamu Ini ayat hiburan banget Buat Nabi Tadi Nabi udah merasa sendiri Nabi udah merasa sedih Nabi udah merasa kangen Nabi udah merasa kayak Gimana ya Gimana ya Ragu nih Apakah saya masih dianggap Nabi atau tidak Tiba-tiba Allah turunkan ayat Seolah-olah Allah Kalau dalam bahasa kita Kayak tabayun Kayak kita misalnya di grup Kok sepia Begitu saya nyamber Komen Saya replay Semuanya pada diem Tadinya Seolah-olah tadi Di grup WA itu rame Kok tiba-tiba sekarang Pas saya ikut ngomong Pada diem Terus diemnya lama Lagi dua minggu Jangan-jangan mereka bikin grup Akhirnya mereka chat di sebelah Bukan di grup ini Kan jangan-jangannya Jadi banyak ya Zunun Banyak prasangka Sedih gitu Mau kita japri satu-satu Gengsi Tapi mau Apa Ngeliatin grup Kok sepi aja Sedih Tiba-tiba ada yang ngejapri Gak kok kita gak bikin grup yang baru Gimana rasanya tuh Gak kok kita gak ada masalah Dengan kamu Maaf ya kemarin tuh Karena lagi pada sibuk Jadi pada sendiri-sendiri aja Maaf-maaf Pada minta maaf kan Kita happy ya Ada kejelasan Apa Keadaan hubungan kita tuh Jadi jelas gitu Begitulah perasaan Rasul Pasti lebih dari itu Ketika Allah Nabi mulai meragukan Gimana ya saya dengan Allah Jangan-jangan saya punya salah nih Sampai Allah marah Jangan-jangan saya gak layak lagi ketemu Jibril Karena hanya orang yang mulia Yang boleh ketemu Jibril Sedangkan saya sekarang Gak ketemu Jibril Nah Allah menghibur Rasulullah Ketemu dengan Jibril Bukan dalam wujud laki-laki yang biasanya Tapi wujud aslinya Artinya apa Masih boleh banget kok ketemu Jibril Bahkan dengan wujud aslinya Karena Untuk ketemu Jibril dengan wujud aslinya Itu harus keadaan yang sangat-sangat istimewa Wahyu pertama Isra' Mi'raj Bukan Isra' Mi'raj Mi'raj Karena pas Isra' itu gak Pas Mi'raj Pas di Sidratul Muntaha Jibril berwujud Sebagai wujud aslinya Jadi kayak Setelah lama gak ketemu Nabi ngerasa kayak Jangan-jangan Saya udah gak layak ketemu Jibril Sekarang tiba-tiba Jibril datang Dengan wujud yang sebenarnya Berarti layak banget ketemu Jibril Jangan-jangan Allah marah sama saya Jangan-jangan Saya punya dosa nih Apa dosa saya Akhirnya Allah bilang Enggak Muhammad Aku gak benci sama kamu Enggak Muhammad Aku tidak meninggalkan kamu Kan bahagia banget ya Nabi ya Setelah tahu Bahwa beliau ternyata Tidak Tidak ditinggalkan Tidak dibenci sama Allah SWT Nah sekarang coba kita ambil Ayat ini Untuk kita Karena ayat itu Untuk semua yang membaca Bukan hanya untuk Orang yang diajak ngomong Yang diajak ngomong Di dalam ayat ini siapa? Rasulullah Tapi karena ayat ini adalah Kitabnya kaum muslimin Orang yang beriman Berarti ayat ini juga untuk kita Berarti yang Allah ajak ngomong Termasuk kita Walaupun secara istilah Gramarnya Kitabnya Lawan bicaranya adalah Rasulullah Tapi dalam konteks Al-Quran Bukan dalam konteks sejarah Dalam konteks Al-Quran Maka lawan bicaranya adalah kita Allah seolah-olah ngomong ke kita gini teman-teman Hambaku Yang ngerasa sendiri setelah Di grup Di apa Di abaikan Hambaku Yang ngerasa sendiri Setelah di dalam kantor Gak ada yang mau Sepakat sama dia Hambaku yang merasa sendiri Setelah dicuekin Setelah ditinggalin Setelah diputusin Setelah Ditutup pintu Gak mau dibukain Setelah di reject Setelah Gak di retret WA-nya Kamu kalau ngerasa sepi Gak usah khawatir Aku bersamamu Dimanapun kamu berada Manusia mungkin bisa ninggalin kamu Tapi aku enggak Manusia mungkin bisa benci sama kamu Tapi aku enggak Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu Tapi aku enggak Manusia mungkin bisa dendam sama kamu Tapi aku enggak Manusia mungkin bisa Mengecewakan kamu Tapi aku enggak Wah ya hambaku Jadi Allah lagi memperkenalkan Itulah manusia Kalau Allah Enggak kayak gitu Mawadakarobu kau maakola Mawadakarobu kau maakola Mawadakarobu kau maakola Mawadakarobu kau maakola